Para pembidang saham dan pemeguk pentingan yang terlaluan usulkan berkaitan dengan perusahaan penggunaan lama bersih, termasuk pembagian dividen perseroan untuk tahun buku 2022 telah dibahas dalam rapat diransi dan Dewan Komisaris tanggal 12 Juni 2023. Dengan memutimakan kondisi keuangan dan rencana kegiatan perseroan terdepan, Dewan Komisaris mengusulkan kepada RPS untuk memutuskan sebagai berikut. Satu, menyetujui penetapan penggunaan lama tahun buku 2022 yang dapat diatribusikan kepada pemilik etnis hidup perseroan sebesar Rp1.041.483.351.774 sebagai berikut. A. Dividen sebesar 30% atau Rp312.445.532. B. Sisanya sebesar 70% atau Rp729.38.346.242 dicatatat sebagai saldo laba perusahaan. A. Dua, memberikan kewenangan dan kuasa kepada direksi dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen tersebut dan memungkannya dengan memperhatikan peraturan yang berlaku pada perusahaan efek di tempat saham perseroan dicatatkan. Demikian kami sampaikan, mohon persetujuan pembagian saham. Terima kasih, selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih saudara Yudho yang telah menyampaikan pusulat terkait mata acara kedua. Baik, sekarang tiba saatnya bagi pembagian saham atau kuasanya untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapat sehubungan laporan yang telah disampaikan tadi. Pembagian saham atau kuasanya yang hadir secara fisik yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapatnya yang diminta untuk mengangkat tangan dan selanjutnya petugas akan menyerahkan lembar pertanyaan untuk diisi nama pembagian saham, jumlah saham yang diwakilinya dan pertanyaan atau pendapatnya. Lembar pertanyaan harus diserahkan kepada petugas dan peparis akan meneliti keabsahan untuk atau kewenangan dari penanyaan. Saya persilahkan. Ada pertanyaan agenda kedua ini? Tidak ada pertanyaan.